Bagi teman-teman terutama yang dibimungkan oleh channel sebelah yang mengatakan penambahan mikroba pada lahan kita omong kosong Nah pada hari ini kita akan buktikan kita masih menggunakan pokok organik dan tentunya masih menggunakan gula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua Hari ini Armin akan praktekan tutorial cara menggunakan biang kompos pada tanaman petai teman-teman Sekaligus pada tanaman pisang kepok ini teman-teman ya Pisang kepok ini sudah lumayan subur teman-teman Sudah ada tunas barunya juga sudah ada anaknya Dan juga kita akan melakukan pemupukan pada tanaman petai ini Tanaman petai ini juga sudah subur teman-teman ya Sudah lumayan tinggi Dan untuk pupuknya kita akan menggunakan itu biang kompos teman-teman Dan air juga gula Oke teman-teman kita langsung saja ke prakteknya teman-teman ya Untuk melakukan pemupukan tanaman petai dan tanaman pisang teman-teman Setidaknya setelah menonton video ini teman-teman bisa ikut mempraktekkan bagaimana cara aplikasi dari biang kompos yang waktu itu kita buat teman-teman ya Oke teman-teman kita langsung saja ke prakteknya Nah teman-teman ini tanaman pisang Nah teman-teman ini adalah tanaman pisang kepok teman-teman Ini mau kita pupuk supaya lebih subur lagi teman-teman Nah untuk rahasianya Arvin akan bantu teman-teman untuk prakteknya Nah untuk yang pertama kita buat lubang di sekitar perakaran melingkar teman-teman ya Terima kasih telah menonton Selamat menonton Nah ini juga tanaman pece Kita buat lingkaran melingkar juga teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kita penggunaan gula ini tidak masalah teman teman ya justru gula ini dibutuhkan ya baik bagi tanaman bagi manusia terlebih bagi mikroorganisme karena pada manusia juga terjadi pembakaran gula untuk kemudian diubah jadi energi begitu pun dengan mikroba teman teman ya ataupun pada tumbuhan ya nah teman teman sekarang ini kita tambahkan gula ya bagi tetangga sebelah yang mengatakan gula tidak baik itu tidak masalah ya selagi mereka belum bertobat ya padahal gula ini kan sudah diketahui untuk aktifasi pupuk organik cair ini direkomendasikan teman teman ya oke teman teman sedikit aja gulanya asal mikrobanya bangkit aja disini ini mikroba dari hutan dari tanah lokal juga jadi ini edukasi yang pas bagi para petani ini tidak sesat ya ini sudah digunakan oleh para pakar organik ya baik di luar negeri ataupun di dalam negeri teman teman yang di luar negeri korea natural farming yang di dalam negeri ya kita-kita ini termasuk para pakar juga ya di kp2m juga menggunakan gula teman teman ya oke teman teman kita langsung saja aplikasikan pada tanaman ini dulu tanaman petai teman teman ya nah kita siramkan seperti ini nantinya ini akan ngamuk mikrobanya mengurai bahan organik teman teman kita siramkan pada bahan organik ini sehingga nantinya tanaman organik ini akan diurai oleh mikroba untuk dijadikan makanan pada tumbuhan ya nah sekarang tinggal yang ininya tanaman pisang ketoknya teman teman kita siramkan ke sini tujuannya kita menambahkan mikroorganisme pada tanah kita supaya tanah kita subur sesubur tanah hutan karena mikrobanya sudah kita bawa dari hutan ke sini teman teman ya jadi nanti mikrobanya pindah ke lahan kita teman teman oke teman teman terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman teman terutama yang dibingungkan oleh channel sebelah yang mengatakan pupuk organik omong kosong penambahan mikroba pada lahan kita omong kosong nah pada hari ini kita akan buktikan kita masih menggunakan pupuk organik dan tentunya masih menggunakan gula adwin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati